Bikin terkait dua DPW yang diadakan oleh pihak ekonomi seperti apa? Dari pihak tim 2 SOPUM ini mendesak agar pihak ekonomi tetap mencari dua DPW tersebut atau seperti apa ya Pak? Berdasarkan putusan kami akan tetap tegas bahwa dua DPW berdasarkan putusan itu kami yakin bahwa itu ada. Berarti agar tetap dicari begitu ya Pak? Harus dan wajib dicari. Itu kan ada produk kukuh. Dan dengan adanya tanggapan keluarga Vina sendiri seperti apa Pak? Jelas kecewa. Tadi mereka sempat terpercaya. Dia kaget terhadap statement dari OLDAN. Loh bu, kok cuma satu? Tapi saya coba menenangkan bahwa sabar. Saya yakin ini kepolisian hanya meminta waktu. Saya coba menenangkan mereka dan saya katakan kami akan coba berkoordinasi. Coba kami rapatkan dulu dengan Pak Watman. Perihal hilangnya dua DPW ini. Dan tentunya ini menjadi PR besar lagi. Akhirnya bukan hanya kepolisian tapi kejaksaan. Kenapa juga kejaksaan tidak bekerja selama ini? Yang melakukan penyelidikan, pemeriksaan, itu kan pihak kepolisian. Nah, tentunya dengan kasus ini viral, saya yakin tidak mungkin kepolisian akan asal menangkap ataupun asal menetapkan tersangka. Ini sangat berbahaya loh. Kalau kita tidak percaya dengan hasil pemeriksaan, terus kita percaya sama siapa? Apa yang harus kita lakukan di tengah ketidakadilan ini? Kalau memang kepolisian tidak sanggup, berarti kita harus bagaimana? Jadi simpelnya adalah, perihal PG ditangkap berikut dengan alat bukti, keterangan saksi, kan dirasa sudah cukup. Menurut Polda. Kami selaku kuasa hukum, korban, hanya melihat perkembangan. Dan tentunya kami pasti senang dengan hasil ini. Tetapi yang tidak senang itu tadi. Kenapa mau DPO-nya hilang? Dengan alasan yang tidak masuk di akal. Kalaupun mau dinyatakan hilang, siapa yang bertanggung jawab? Itu yang harus kita bertanya. Yang paling utama itu. Yang paling utama itu. Karena ini bisa mencacatkan produk bukunnya. Ini kalau pernyataan kepolisian itu menurut kami blunder. Dia bertentangan dengan putusan, bertentangan dengan penentutan. Jadi gini, gini saya ditambahkan. Tadi satu berfilis mengatakan bahwa kenapa ada BAP yang disabut, itu karena ada tekanan dari pihak lawyer lain. Lawyer yang menjuru, mereka yasa untuk mencabut. Berarti secara tidak langsung, polisi itu mengatakan BAP itu benar adanya. Loh, kalau sekarang dari BAP itu benar adanya, tiba-tiba di dalam nama BAP itu hilang. Jadi itu jadi tanggapannya buat kita. Jadi kita bikin kosa-kosa, bagaimana? Tertawa sebenarnya mendengar itu. Dari BAP turunannya turun keputusan, ya kan? Jadi semua sama menyatakan, BAP menyatakan ada tiga nama itu. Kutusan menyatakan ada tiga nama itu. Lalu tiba-tiba pada saat satu DPU tertangkap, dua DPU-nya dinyatakan fikir. Tidak ada fikir. Itu harus bertanggung jawab. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Silahkan. Dan saya mudah-mudahan Bapak Presiden bisa turun tangan dalam hal ini. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan ini, kecuali memang Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi ini ya, karena pihak masyarakat ya, jadi kita tidak bisa. Mungkin aja pihak masyarakat kita sudah hilang kepercayaan. Jadi gini, 8 tahun tidak tertangkap isu yang tersebar. Tetapi ada cerita baru bahwa mereka mencabut keterangan. Oke, kita maklumi itu memang SOP. Tetapi sekarang ketika 8 tahun, ya tidak terungkap, tiba-tiba sudah satu tertangkap, hilang lagi dua DPU itu. Bagaimana dengan keluarga korban yang sudah menunggu? Bagaimana ini? Terus kami ini mau cari keadilan kemana? Ya, berarti Bapak Presiden harus turun tangan ini, Pak. Mungkin masih banyak pina-pina yang lain, eki-eki yang lain yang tidak terungkap juga. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.